assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel youtube saya di video kali ini saya akan berbagi tutorial makeup ketika saya minta senyinden langsung saja kita simak videonya ya pertama aku pakai toner dari L by C untuk melembabkan kulit kita tunggu sampai kering ya setelah itu aku pakai serum dari L by C juga yang kita menjadi glowing setelah itu aku pakai serum mata dari L by C juga ini membantu mengurangi kantung mata karena aku mempunyai mata pandang setelah itu aku pakai suflen ini yang L koko yang karkwal soflen saya setelah itu aku pakai primer dari latulip yang red karena wajahku cenderung berminyak aku pakai yang biar awet makeupnya terutama di bagian hidung dahi dan di bawah hidung itu cenderung berminyak yang selanjutnya aku pakai foundation dari latulip yang shade nomor tiga yang hanya ini cocok banget sama kulit-kulit yang sama matang yang lupa di leher yuridasi agar tidak hilang setelah itu kita ratain dengan menggunakan sponge kita tap-tap aja setelah itu aku pakai concealer dari madangi setnya yang tan yang warnanya agak putih atau tingkat dengan foundation ku selanjutnya aku pakai pedak tabur dari latulip yang shade suntan pakainya di tap-tap aja dan kita ratakan ya jangan lupa di bagian leher juga dikasih bedak tabur ya setelah itu kita ratakan dengan menggunakan brush setelah itu aku pakai pedak padat dari Ines yang gold nomor 9 setelah itu kita ratakan lagi dengan kuas ya setelah itu aku pakai kontur dari madachi yang lagi chart nomor satu di bagian kontur hidung aku menggunakan makeup eyeshadow palette dari madachi yang gitu w2 selanjutnya kita ke bagian mata aku pakai eyeshadow palette dari Vokalur aku lupa itu nomor kenapa pertama aku kasih warna merah agak ke orang-orang itu sebagai warna dasarnya setelah mata kanan dan mata kiri selesai aku lanjut ke bagian bawah mata itu aku pakai yang warna orange nah itu kita bersihkan menggunakan brush yang selanjutnya aku pakai yang warna coklat itu eyeshadow palette dari LT Pro pada bagian ini eyeshadow nya kita bawakan di bagian pinggir dan di tengah itu kita bawakan secara pelan-pelan kita bersihkan lagi dengan menggunakan brush setelah itu di bagian tengah mata aku memakai eyeshadow yang warnanya emas setelah itu kita bawakan lagi dengan menggunakan kuas dan di bagian bawah mata kita bersihkan dengan brush setelah itu di bagian bawah mata aku pakai eyeshadow warna hitam di bagian ini eyeshadow warna hitamnya tipis saja soalnya kalau ketebelan nanti tidak bagus tidak rapi setelah itu kita rapikan di bagian depan di bagian depannya selanjutnya aku pakai eyeliner dari madame juga elinernya sedikit aku buat agak memanjang agar mataku ini terlihat lebar setelah itu lanjut ke peralisan aku menggunakan pensel alis dari salsa filmnya setelah ini kita rapikan dengan menggunakan sisir alis agar alis kita rapi dan gampang dibentuk pertama kita buat bingkai alis aku mulai dari bagian bawahnya tutorialnya nggak usah saya jelaskan langsung saja lihat videonya ini setelah itu bagian yang kiri tutorialnya sama dengan bagian yang kanan saya mulai dari bawah di bagian depan itu aku garis tipis-tipis agar alisnya terlihat natural dan kita isi di bagian belakang agak tebal tapi kalau di bagian depan itu tipis saja selanjutnya kita rapikan kita sisir setelah itu biasanya aku menggunakan eyeliner untuk mempertajam alis eyelinernya aku pakai di bagian tepi alisnya saja karena alisku sudah tebal jadi kalau pakenya tipis-tipis saja setelah itu kita rapikan dengan menggunakan concealer dari madang jiradi kita rapikan sampai berbentuk dengan alis yang sempurna walaupun nggak sempurna-sempurnya banget sih setelah sudah rapi aku kasih bedak padat di bagian yang di concealer tadi setelah itu di bagian alis dan mata kita rapikan ini kita finishing dengan menggunakan bedak padat setelah itu aku menggunakan blush on dari ines yang nomor tiga ini aku juga pakai di bagian dahi dan dirahangnya setelah itu kita rapikan dengan menggunakan bedak padat setelah itu aku pakai maskara dari essence yang murah-murah saja ya tapi hasilnya bagus sekali setelah itu aku pakai high letter di bagian hidung dan di bagian tulang pipi setelah itu finishing merapikan kontur dan merapikan yang lainnya setelah itu aku pakai subal sanggul baru pakai pemakaian subal sanggul aku sekit karena aku udah buat tutorial pemakaian sanggul di video yang lainnya setelah itu aku menggunakan lipstick aku pakai lipstick dari omg yang nomor 11 biasanya aku kalau pakai lipstick itu yang bibir bagian bawah agak saya lebarkan sedikit setelah itu kita rapikan dan finishing semuanya dengan menggunakan bedak padat yang dari ines setelah di bagian wajah selesai setelah di bagian wajah selesai biasanya aku langsung merapikan rambut dan memakai sanggulnya untuk tutorial pemakaian sanggul aku sudah membuat tutorialnya di videoku yang lainnya ya setelah pemakaian sanggul selesai biasanya aku setelah itu memakai aksesoris-aksesoris seperti anti atau kiwang dan bagian wajah selesai kurang lebih seperti itu tutorial makeup dari saya untuk kekurangannya saya mohon maaf saya menerima kritik dan saran dari teman-teman silahkan komen di bagian bawah ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati